saya akan langsung saja mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam perkenaan saya untuk share screen dulu ya baik pada kesempatan berbahagia ini saya ingin berbagi ya tentang kajian alih wahana yang dipopulerkan oleh Bapak Sepaddi Joko Damono sebelumnya saya ingin menyatukan persepsi kita ya apa sih alih wahana itu berawal dari sini kira-kira saya punya suara ini kita tebak bunyi apakah ini terdengar jelas ya Pak Edi ya ya terdengar baik saya yakin semua orang di sini sepakat bahwa yang barusan saya putar adalah bunyi dari koko ayam kita berangan-angan ini contoh ya Pak jadi kita berangan-angan koko ayam ini contoh bunyi koko ayam ini dibawakan oleh Pak Safadi dalam bukunya untuk menghadirkan bahwa sebermula adalah bunyi ketika ayam ini didengar di Solo nah bunyi ini akan dialiwahanakan menjadi aksara oleh orang Solo menjadi kukuruyuk nah ketika kita membawa ayam tersebut traveling ke Jawa Barat oleh orang Sunda bunyi tersebut akan dialiwahanakan menjadi sebuah aksara kukuruyuk nah kalau ayamnya belum capek sudah bosan di dalam negeri kita bawa dia ke luar negeri kita coba di Spanyol dia akan menjadi kukuruyuk lain halnya kalau ayamnya belum mabuk nih ya belum jet lag dan lain sebagainya kita bawa lagi dia ke Liverpool kalau di Liverpool bakal jadi apa dia akan menjadi kukuruyuk semuanya berbeda-beda aksara tapi mengacu pada bunyi yang sama yaitu koko ayam tadi nah disini ingin menghadirkan bahwa semua bunyi itu kita dengarkan sama hanya interpretasi kita akan bunyi tersebut dan menerjemahkannya ke dalam tulisan akan berbeda-beda selanjutnya kalau tadi kita bicara bunyi sekarang saya mau tanya ini gambar apa ya kalau selainnya gambar ini kita sodorkan ke orang Indonesia mereka akan menjawab itu gambar pohon dengan ejaan P, O, H, O, dan N lain halnya jika gambar ini saya sodorkan ke orang-orang Inggris mereka akan menjawab bahwa that's a tree dengan ejaan mereka T, R, E, E akan jauh berbeda jika gambar ini saya tanyakan kepada orang Arab mereka akan menjawab dengan Shajaroh nah dari sini kita sudah melihat berbagai aksara di negara berbeda yang totally different ya kalau kata pohon tadi kita bawa ke Inggris mereka tidak akan mengerti begitu juga hanya dengan di Arab Saudi bahkan aksara yang mereka miliki sangat berbeda ya mereka nulis dari kanan kita nulis dari kiri seperti itu persepsinya sama gambar tapi ketika diaksarakan akan berbeda-beda setiap orang oke ya kemudian sebelum kita ke pengertiannya kita coba melihat multiwahana yang ada di sekitar kita yang pertama saya hadirkan adalah poster disini ada poster sebuah film ya dia berbicara tentang siapa saja yang main di film tersebut ada judul filmnya juga kita mungkin bisa menebak kalau judulnya The Faculty mungkin dia akan menceritakan tentang kehidupan di universitas untuk poster sendiri selain film kita biasanya sering melihat poster-poster di pilkada para calon-calon yang ingin dipilih mengutarakan janji-janjinya dalam poster tersebut mencantumkan nomor yang harus dicoblos waktu pilkada seperti itu ya jadi poster menggantikan orang-orang yang ingin berbicara langsung jadi mereka menggunakan media poster dengan gambar dan aksara yang ada di situ disesuaikan dengan halayat yang mereka tembak seperti itu multiwahana yang lain ada beduk beduk di sini dia menggunakan suara yang berbunyi dub-duk-duk seperti yang kita ketahui bersama kebanyakan ini adalah penanda waktu sholat tiba kita akan mendengar beduk sebelum azan kemudian ada sarana penjual bakso nah kita pasti tahu ya kalau lagi numprong di pinggir jalan kita lihat banyak penjual-penjual makanan tidak hanya bakso mereka akan menghias gerobaknya dengan tulisan yang menarik warna-warni bahkan mungkin lampu yang kelak-kelip tidak hanya warna dan tulisan ternyata mereka juga membuka dandang yang untuk merebus baksonya supaya menarik perhatian pengunjung dengan bau yang sedap ini kenapa saya hadirkan karena kita mengaliwahanakan tukang penjual bakso tidak perlu teriak-teriak bakso bakso nah itu dialiwahanakan menjadi aksaran dalam gerobak warna dan aroma tadi selain hiasan di gerobak kalau kita tinggal di perumahan kita juga sering mendengarkan suara mangkok yang dipukul-pukul dengan sendok ting-ting-ting biasanya itu kita sudah tahu oh itu jual bakso seperti itu jadi sarana komunikasi kita sudah berrevolusi seperti itu contoh yang lainnya tidak jauh-beda dengan sarana penjual bakso tadi ada penjual eskrim juga yang tidak hanya menggunakan mangkok dan sendok ketika berjualan dia menggunakan lagu-lagu yang berbagai macam seperti brand-brand walls kampina dan lain sebagainya itu pakai lagu sedikit-sedikan hingga kita yang ada di dalam rumah tahu seketika bahwa bunyi tersebut adalah orang jual eskrim selanjutnya yang paling sering kita jumpai di perjalanan kita kemanapun kita pergi kita sering ya kita melihat banyak gambar yang dilukis sengaja dilukis di belakang truk biasanya atau mungkin diampilkan umum nah ini mereka sebenarnya tidak tidak semuanya ingin berbicara kepada hal layak yang membaca atau melihat tulisan tersebut tapi lebih 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 kepada motivasi mereka di perjalanan ada juga yang di angkutan umum kalau kita masih bicara tentang pilkada tadi mereka juga melukiskan calon-calon pemimpin yang ada di saat itu sedikit hingga mereka bisa berkampanye tidak harus keluar-keluar di jalan tapi gambar yang menempel di kendaraan itu sudah berbicara kepada semua orang yang melihat nah dari banyaknya multiwahana di sekitar kita tadi saya harap sudah ada sedikit gambaran bahwa alih-alih wahana ini ada banyak sekali ragamnya dan luas sekali tidak hanya dalam dunia sastra setelah multiwahana di sekitar kita kita bisa memahami sedikit contoh proses dan kegiatan alih wahana yang sudah terjadi dari zaman dahulu yang pertama ada satu kisah agung yaitu Mahabharata ini dari India saya yakin semuanya sudah tahu ini mungkin isu pertama yang mau diwariskan oleh penulis asli atau penutur asli itu mungkin isunya religius dewa-dewi dan lain sebagainya kemudian di alih-alih wahana kan banyak sekali mulai dari drama bahkan drama itu pun ada yang internasional pemainnya mengambil dari berbagai macam negara seperti itu ada drama ada juga film yang berseri-seri ada juga komik ada juga patung-patung yang berdasar dari cerita Mahabharata jadi dia alih-alih wahana banyak sekali dari dongeng tutur menjadi aksara komik menjadi patung dan menjadi film dan banyak lainnya kita jalan-jalan dari India ke Inggris kita punya Winnie the Pooh ini masuk juga ke sastra anak yang sempat disinggung di lecture saya sebelumnya Winnie the Pooh ini juga banyak sekali mulai dari dia berawal dari tuturan dongeng juga cerita anak dengan berbagai jenis nilai moral di dalamnya karena tuturan tadi itu kalau kita bicarakan akan hilang begitu saja tapi ketika dia diaksarakan dia akan menjadi cerita yang abadi nah kemudian Winnie the Pooh kita ubah menjadi buku dongeng dari buku dongeng itu belum cukup anak-anak kepingin mungkin ingin si penulis buku mungkin membaca peluang bahwa ketika Winnie the Pooh ini kita rupakan bonekanya atau mainannya atau apanya ya segala macam mungkin atribut seperti selimut bergambar Winnie the Pooh dan lain sebagainya dia beralih wahana lagi menjadi fisik boneka mainan dan selimut anak-anak begitu ya tidak berarti disitu mungkin Winnie the Pooh akhirnya di alihwahanakan lagi menjadi sebuah film supaya bisa dinikmati dengan wahana yang berbeda begitu ya kalau kita sudah jalan-jalan dari India ke Inggris kita pulang lagi dong ke Indonesia kita punya banyak sekali candi diantaranya ada candi bonggungur yang merupakan 7 kajaman dunia ya disitu kita melihat ada relief yang menggambarkan kisah-kisah waktu itu agamanya yang diangkat ke agama buddha ya kalau tidak salah di sekitar tahun 700-an 800-an masehi di generasi Selendra di dalam candi tersebut ada sebuah relief yang bercerita kalau saya boleh mengatakan dalam bukunya Pak Sapa di Jabodamono itu relief ini bisa ditetapkan sebuah komik kalau mengacu pada definisi yang dibawa oleh Meg Flaut karena dia hanya menyebutkan bahwa komik adalah sequential visual art jadi gabar di candi yang bercerita ada sekunnya ada narasinya ya itu bisa dibilang komik ya zaman dulu tapi bayangin kalau kita memeluar relief candi kemana-mana impossible right jadi mungkin kita bawa cerita komik di candi itu untuk kemana-mana untuk memudahkan kita membawa cerita yang berisi tentang kebudayaan atau agama tadi Ali Wahana akan menjadi sebuah komik kita benar-benar komik itu ada dalam buku tercetak dan compact ya compact artinya kita bisa bawa kemana-mana dibaca di mana-mana dan tidak harus pergi ke catiborah mudur untuk mau tahu cerita relief tersebut seperti itu kira-kira jadi saya harap sudah ada gambaran ya Ali Wahana itu apa sih Ali seperti halnya kau mengalihkan duniaku dia bisa berarti pemindahan dan juga bisa berarti pengubahan bagaimana dengan Wahana ini dia Wahana itu bisa diartikan kendaraan yang membawa bisa juga dia adalah medium yang mengungkapkan dan dia juga merupakan alat yang memindahkan apa objeknya sesuatu kenapa saya tulis sesuatu disitu karena sesuatu ini luas dia itu bisa berupa gagasan ideologi satu isu sosial mungkin atau kebudayaan atau apapun yang ingin ditonjolkan dalam satu karya seperti itu kita kaji lebih dalam lagi dari pengertian tadi maka kita peroleh satu kesepakatan bahwa Ali Wahana adalah proses pengalihan dari satu jenis kendaraan ke jenis kendaraan lain ini adalah pengertian yang dibawa oleh Bapak Sabardi Joko Damono kemudian karena kita bicara sastra ya maka saya fokuskan dari tadi yang kita jalan-jalan kemana-mana ke luar negeri kita kerucutkan lagi istilah Ali Wahana dalam dunia sastra ini dia yang pertama ada ekranisasi yang sempat disinggung oleh Pak Edi tadi ekranisasi ini adalah istilah khusus untuk menjelaskan perubahan dari sesuatu menjadi film selanjutnya kita punya musikalisasi dari namanya kita sudah jelas ya mengubah sesuatu menjadi musik selanjutnya ada dramatisasi mengubah sesuatu menjadi drama dan yang terakhir ada novelisasi mengubah sesuatu menjadi novel mari kita kupas satu persatu ekranisasi berasal dari Francis Tephon dia berarti layar putih jadi dia melayar putihkan sesuatu disini yang banyak dilakukan orang-orang adalah mengubah novel text novel menjadi film tentu saja dalam proses ekranisasi ini terjadi banyak hal yang pertama ada penciutan dari katanya sudah jelas ya penciutan itu dari sesuatu hal pasti berkurang makanya saya taruh foto gunting disitu apa saja yang berkurang ada ini karakter karakter dari novel itu kan kita bebas ya penulis mau menghadirkan ribuan karakter pun tak apa karena dia tidak terbatas ruang dan waktu hanya mungkin ketebalan novel saja kalau novel terlalu tebal pun bisa ada beberapa volume seperti Harry Potter karakter akan disesuaikan jika memang di novel terlalu banyak dan di filmnya itu tidak cukup untuk menampung karakternya terlalu banyak tadi dia akan dikurangi mungkin hanya diambil tokoh utamanya dan pembantu utama saja selanjutnya ada dialogue yang dikurangi karena karakternya berkurang pasti dialogue juga berkurang selanjutnya ada gagasan nah ini tadi kalau dari penulis novel pasti totally different dengan sutradara penulis naskah dan sutradara penulis naskah ini mungkin setelah membaca novelnya dia berpikir bahwa oh gagasan yang ini sepertinya saya mau angkat nih tentang wanita mungkin kita sudah buat feminisme sebelumnya atau mungkin tentang sosial budayanya atau apanya gitu ya jadi gagasannya mungkin kita pilih pilih untuk menjadi sebuah film selain gagasan ada waktu yang kita potong jadi kita tidak mungkin bicara dari zaman kurba sampai zaman sekarang dalam satu film dengan durasi yang pendek itu impossible jadi kita sesuaikan waktunya kita potong nah mengikuti waktu pastinya tempat juga berkurang kita tidak bisa seluas novel ya berimajinasi jadi kalau di novel penulisnya bisa sedetil itu untuk mengekspresikan tempat itu mau realistis atau dalam hayalan penulis itu bebas tapi begitu begitu menjadi sebuah film dia akan menyesuaikan kebutuhan yang diatasnya tadi terakhir missing scene atau kebutuhan film nah ini kan biasanya penulis naskah atau studer atau producer itu melihat novel sebuah teks itu perlu diangkat jadi film enggak biasanya hal terutamanya komersil ya ketika novel itu adalah novel popular yang sangat tenar dan digemari oleh banyak alayak dia akan tertarik untuk memfilmkannya seperti itu dalam mekanisasi selain penciutan dia kadang ada penambahan kalau penambahan faktor-faktor tadi tetap hanya saja simbolnya saya ganti jadi dia ditambahkan ketika mungkin satu karakter atau dialog waktu gagasan tempat dan kebutuhan film tadi ada yang kurang maksud saya disini mungkin menyesuaikan satu gagasan tertentu ternyata ini kurang nih tokohnya perlu kalau dia mau bawa isu religi mungkin perlu sosok yang harus menasihati tokoh utama seperti itu jadi ada banyak penyesuaian selain penciutan ada penambahan dan selanjutnya ada juga variasi variasi disini dua-duanya jadi dalam satu film dalam perubahan novel ke film tadi ternyata selain ada yang ditambah juga ada yang dikurangi jadi kedua teknik penciutan dan penambahan ada semua dalam proses ekranisasi seperti itu kira-kira nah disini ada peta teori ekranisasi ada di mana kalau kita sudah belajar teori resepsi yang sudah diantaran oleh Pak Edi lalu sekarang kita membahas ahli wahana atau adaptasi ekranisasi ada di dalamnya seperti ini ya peta teori ekranisasi kemudian kita masuk ke contoh ekranisasi disini karena saya membawakan teori Pak Sapardi sekalian saja saya membawakan contoh karya Pak Sapardi yang sudah disinggung sebelumnya ada novel Hujan Bulan Juni menjadi film dengan judul yang sama Hujan Bulan Juni bagaimana analisanya nanti akan dibawakan oleh Ibu Cudnokita Serikandi jadi jangan kemana-mana saya tidak bahas detil ya untuk analisa contoh ekranisasi kalau sudah bicara ekranisasi kita beralih ke musikalisasi dari namanya sudah sangat jelas ya kita mengubah sesuatu teks biasanya puisi menjadi sebuah musik atau lagu jadi kalau kita bicara puisi teks puisi itu kalau kalau tidak dibunyikan dia akan merana ya istilahnya dia akan beri sendiri dan bahkan kita tidak tahu itu puisi atau bukan seperti itu kita langsung saja lihat contohnya saya hadirkan teks puisi aku ingin dari Pak Sapa di Jokodamono kalau kita lihat ada teks itu dan kita biarkan dalam laptop seperti ini atau di dalam kumpulan buku kita tidak tahu itu puisi atau bukan atau apa kalau kita membaca puisi aku ingin ini bahkan hanya membacanya di dalam hati itu sudah musikalisasi karena kita pasti membacanya dengan intonasi tertentu kalau di dalam musikalisasi puisi kita membuat puisi tersebut lebih menarik namun kemudian kita akan terpaku pada pada arrangement musik yang dihadirkan oleh arrangernya jadi ini saya berikan contoh musikalisasi puisi dari aku ingin kita dengarkan bersama-sama bersama-sama selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Hello Hello Terima kasih telah menonton 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 Ya, lagi-lagi dramatisasi tadi bisa membantu kita Untuk memahami isi puisi pada suatu hari nanti Bayangkan jika seorang penulis naskah drama itu Menginterpretasikan bahwa puisi pada suatu hari nanti ini Membawakan satu motivasi Bahwa kekasih yang ditinggalkannya itu tidak akan merasa sendiri Karena selalu ditemani oleh ku, ku si penulis syair ini Jadi banyak sekali interpretasi dari sebuah teks puisi Untuk kemudian dialiwahanakan tadi menjadi lagu Kemudian menjadi drama Atau mungkin jadi film nantinya Itu akan banyak sekali hasilnya Begitu ya, kita masuk selanjutnya Novelisasi dari namanya kita sudah jelas ya Dari karya atau film biasanya Menjadi sebuah novel Langsung jadi kita lihat contohnya Ya, kita pernah melihat film Akilah and the Bee Ini sasaranak juga ya Dia di Dibasuk oleh saudara Dorichison Ini dia menarik sekali Mengangkat sosial budaya di Amerika Kita lihat di situ tokohnya ada gadis kulit hitam ya African-American yang biasanya Termasuk kaum yang diminoritaskan Atau kaum yang menjadi objek buling di sana Ternyata dia berprestasi Nah, karena dia menarik untuk diabadikan ya Tidak hanya kita tidak harus melihat filmnya Untuk menikmati ceritanya Dia diubah menjadi sebuah novel Oleh James W. Allison Kemudian tidak benar di situ Aliwana dari film menjadi novel Di Aliwana-kan lagi dengan terjemahan Yang diterjemahkan oleh Bapak Sarpadi Jokhodamono Kedalam Bahasa Indonesia Seperti itu Jadi penerjemahan juga termasuk Aliwana ya Karena dia juga Memakai interpretasi penerjemahnya itu sendiri Begitu ya kira-kira untuk novelisasi Sangat jelas sekali dari film ke novel Dan ada yang diangkat yaitu tadi isu sosial budaya Oke, sampai kita pada simpulan di presentasi saya kali ini Aliwana merupakan pengubahan dari satu media ke media lain Dia terdiri atas Ekarisasi mengubah sesuatu menjadi film Ada juga musikalisasi mengubah sesuatu menjadi musik Dilanjikan dengan dramatisasi menjadi drama Dan novelisasi menjadi novel Jadi dari sekian banyak Aliwana Kita memiliki empat istilah ini yang kita gunakan dalam sastra Karena dia melibatkan karya sastra yang berupa teks tadi Perubahan ini bisa terjadi karena beberapa faktor Di antaranya ada budaya Ada juga komersil Ada juga sosial Dan Hiburan Begitu ya kira-kira Oke, sampai di akhir presentasi saya Ada sedikit pantun ya Ada yang melamun ditemani bunga bersemi Tetap jaga imun bertahan di masa pandemi Adik bersiap sesaat Pakai baju dan sepatu bersih Semoga bermanfaat Sampai jumpa dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kembalikan ke Pak Edi Sampai jumpa dan terima kasih